Hamba doakan untuk keluarga saat terduh bersama, sehingga semua yang mulia, yang layak dari Allah, satu persatu itu Tuhan, kau impartasikan dalam kehidupan keluarga saat terduh terkasih dan jemaat GMS secara khususnya. Terima kasih Yesus, kami mengasihimu. Tuhan berkati pemberitaan firmanmu, sehingga memperoleh kejelasan remah yang dari roh kudus. Hidup kami berubah, menerima firman kuasa. Sembunyikan hamba di balik salibmu. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Siapa di antara kita tidak punya rasa takut? Saya rasa enggak ada, cuma enggak mau ngaku saja. Saya juga punya rasa takut. Sebenarnya enggak apa-apa. Rasa takut dan iman itu boleh tinggal satu ruangan. Tapi biarkan iman pada akhirnya yang jadi pemimpinnya. Kalau rasa takut yang mendominasi, celaka nanti hidup kita akan paralyze atau akan dilumpuhkan. Hari ini saya mau membahas satu pesan sederhana, lima ayat saja. Saya kasih judul begini, Iman di tengah rasa takut. Bukan tiada rasa takut. Iman di tengah-tengah rasa takut itu. Faith in the midst of fear. Saya ajak kita membukanya. Di Masmur 55 ayat 1-5, kejadian sungguhan, Daud pernah merasa takut. Dia dihimpit musuh kiri kanan. Sebelah sisi satu, Raja Saul memburu dia. Sudah seperti orang kesurupan. Sedangkan di sebelah sisi satu lagi adalah musuh bebuyutan orang Filistin yang pernah dibunuh pahlawan besarnya yaitu Goliath. Dan kali ini Daud ditangkap oleh mereka di Gat. Ayat 1, Masmur 56, kalau di Alkitab kita dikasih judul oleh lembaga Alkitab Indonesia, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Memang betul itulah konteksnya kita baca dulu. Untuk memimpin biduan. Menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasianilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firmanya ku puji, kepada Allah ku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Baca ayat 4 bersama-sama dengan suara yang keras ya. Sama-sama ya, termasuk yang di sini semua. Kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Lagi. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, waktu kita takut, kita mempercayai apa? Atau kita melakukan apa? Dilarang keras waktu takut tidak berbuat apa-apa, karena setan akan masuk. Takut sendiri bukan setan. Rasa takut sendiri normal. Tetapi, rasa takut itu bisa jadi pintu Tuhan, pintu setan tergantung bagaimana kita menanggapinya. Rasa takut itu vitamin bagi orang yang berpengalaman. Orang yang berpengalaman dalam Tuhan akan menggunakannya sebagai batu loncatan, sebagai anak tangga. Tapi bagi mereka yang tidak tahu harus berbuat apa, maka rasa takut itu bisa disusupi, dan bisa menjadi batu sandungan, dan membawa kita ke bawah. Dari takut itulah keluar macam-macam ya. Bisa stress, depresi, cemas, gelisah, dan semua negative thinking. Bahkan overthinking, berpikir terlalu banyak. Bisa tidak terkendali. Segala sesuatu yang lepas kendali atau out of control, itu bukan dari roh kudus. Di situ masuk roh jahat. Mari kita sekarang baca ayat pertama. Untuk pemimpin biduan. Jadi, ini adalah masmur Daud yang dibuat untuk pemimpin biduan. Jadi, kita semua itu adalah seorang pemimpin. Minimal kita harus bisa memimpin diri sendiri dan perasaan sendiri. Your emotion, emosimu adalah tanggung jawabmu. Udah begitu aja. Kehidupan rohanimu adalah tanggung jawabmu. Meskipun kita harus saling menajamkan, kita harus saling menguatkan, tapi pada akhirnya kehidupan rohani kita, serta emosi perasaan kita, dan pikiran kita itu tanggung jawab kita. Untuk pemimpin biduan. Be a good leader for yourself. Be a good leader to yourself. Jadilah pemimpin yang baik terhadap diri sendiri. Menurut lagu, coba kita sekarang lihat, karena masmur itu kan sebenarnya, ada lagu bahan. Masmur itu adalah lagu. Nah, ini menurut lagu apa? Kita nggak tahu. Ahli teologi juga ngerti itu apa. tetapi ini penjelasannya menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Saya nggak tahu ini apa tetapi yang pasti tidak iseng lagu ini didengungkan berdasarkan melodi merpati di pohon-pohon terbantin. Dan merpati-merpati itu tidak happy, merpati itu lari, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh dari sarangnya. Pernah kita merasa, pernahkah kita merasakan seperti ikan yang di luar akuarium atau di luar kolam? Kita seperti tidak pada tempatnya. Rasanya hari ini is not my best day, bukan hariku. Hari ini bukan hari yang baik untuk aku. Merpati itu di pohon terbantin yang jauh. Merpati itu sukanya bersarang. Dia adalah burung yang pomah. Tapi dia harus pergi di pohon terbantin yang jauh. Itu pun bukan sarangnya. Pohon terbantin bukanlah tempat favorit merpati. Daud sedang menggambarkan feelingnya. Waktu dia sedang dikejar-kejar oleh Saul, lalu ditangkap di Gad. Dan dia itu di tangannya orang Filistin, musuh bebuyutan. Dia merasa, aku tidak pada tempatnya. Aku sedang dalam bahaya. Dan Daud merasa seperti an exiled dove. Atau seperti burung merpati yang terkucilkan, yang terusir dari habitatnya. Dan dia merasa kecil padahal dia pembunuh Goliat. Dia merasa dirinya seperti merpati, bukan burung Raja Wali. Burung merpati bukanlah predator, malah justu mangsa. Mungkin dia takut, sama gagah aja dia bisa lari terbirit. Apalagi sama burung-burung besar. Dia merasa hidupnya itu tidak ada artinya. Dia merasa kekuatannya sudah habis. Makanya disini ditulis, Miktam dari Daud. Miktam nanti ayat fasal-fasal berikutnya, fasal 56, 57, dan seterus. Sampai berapa fasal kemudian, itu Miktam semua. Miktam dari Daud itu artinya, inilah masmur-masmur yang dibikin oleh Daud. Lagu-lagu yang dia gubah dan dia ciptakan, dia tulis. Ketika dia sedang berada dalam masalah serius. Langsung kita lihat ayat dua, masmurnya bunyinya begini. Kasianilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Tidak pakai basa-basi, gak pakai ronde 1, 2, 3, langsung ke ronde 10. Langsung ke ronde terakhir. Ketika kita sedang dalam masalah, jangan muter-muter dalam masalah itu. Cepat masuk hadirat Allah. Dia gak pakai pendahuluan, tidak pakai pemanasan. Dia langsung berkata, kasihanilah aku ya Allah. Help me SOS 911, tolong saya sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku, dia langsung curhat atau langsung curhakan hatinya sama Tuhan. Jadikan Tuhan alamat pertama dan alamat cepat. Jadikan Tuhan itu swift code-nya, kode cepat. Ketika kita dalam masalah cepat-cepat masuk ke hadirat Allah. Tuhan jangan dijadikan, tanda kutip, orang terakhir yang kita tuju untuk mendapat pertolongan ketika segala sesuatu yang lainnya, segala sesuatu yang kita andalkan sudah gagal dan mengecewakan. Jangan baru cari Tuhan kalau hatiku dan batinku habis lenyap, baru mengaku gunung batuku dan kekuatanku ialah Allahku. Kalau kita terakhir baru datang sama Tuhan, kita kehilangan banyak kesempatan di depan dan kemungkinan besar kita membuat banyak kesalahan. Kenapa kita harus hanguskan bakar dulu semua sumber daya yang ada, baru setelah itu ngerengek-rengek sama Tuhan? Orang yang pintar, orang yang secara spiritually smart, secara rohani itu pandai. Dia tahu alamat kesatu yang dia tuju ketika dia takut atau ketika hatinya cemas, gelisah, atau ada sesuatu yang mengganggu spiritnya. Yang pertama dia datang, alamat cepatnya adalah Tuhan Yesus. Jangan jadikan Yesus pribadi terakhir yang kau datangi. Jadikan dia yang pertama, seterusnya, dan yang terakhir pula. Tetapi orang yang early, yang dini hari mencari Tuhan, maka dia punya sepanjang hari untuk mendapatkan tuntunan. Tapi orang yang mencoba sendiri gagal total, pada akhir hari itu dia tetap minta tolong sama, waktu dia minta tolong sama Tuhan, Tuhan tetap akan tolong dia. Tapi hari itu sudah hangus dalam kekalahan. Bahkan hari itu sudah berlumuran kesalahan. Kalau bisa ikut Tuhan itu dari step one. Jangan step one, two, three. Step satu, langkah satu, sampai langkah akhir. Jalan serta Yesus seperti lagu sekolah minggu itu, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Today I will walk with my hands in God. Saya suka mencari Tuhan bukan malam. Saya cari Tuhan itu pagi. Karena saya masih punya sehari untuk ngalami dia. Jika saya doa malam pun, biasanya saya anggap itu, saya anggap itu untuk besok hari. Jadi saya kadang-kadang punya kebiasaan malam ini saya berdoa, pagi saya doa lagi. Malam ini saya doa untuk besok. Saya nggak pernah tutup hari dengan Tuhan saja. Saya selalu mulai hari dengan dia. Saya tidak mau kehilangan atau kecolongan. Kami pastikan di ayat dua itu menjadi ayat pertamamu ketika hatimu merasakan sesuatu. Kasihanilah aku, sebab orang-orang menginjak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Tanpa basa-basi, tidak babi-ibu langsung serbu. Langsung sujud di kakinya dan berkata, Help me, my savior, juru selamatku, tolong aku. Biasanya orang bertobat juga harus dipecut dulu kan, kalau tidak pakai tali les dan ketang seperti bagal liar atau keledai yang tidak terlatih. Dia nggak datang. Biasanya orang baru bertekuk lutut dan bertobat itu ketika dia sudah babak belur. Berbahagialah mereka yang tidak perlu melihat, sudah percaya. Tidak perlu babak belur dulu. Dari masa mudanya, sudah mengenal Tuhan. Kalau bisa dari masa kecilnya, seperti Samuel. Yang sudah diserahkan di baik suci, sudah melayani. Sudah mendengar suara Allah. Sudah menjadi imamnya. Enak. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Kita tidak perlu melihat dulu. Kita tidak perlu ke neraka dulu, istilahnya, perumpamannya, baru mengerti sorga. Kalau bisa kita percaya tanpa melihat. Dari awal sudah berserah. Itu paling indah. Saya suka ayat dua. Daud ada apa-apa? Ayat satu kan bicara soal kondisinya. Ayat dua langsung ke doanya. Dan doa dia pertama-tama langsung minta tolong ke Tuhan. Tidak pakai pemanasan. Saya bersyukur. Ini orang gerak cepat, makanya Tuhan juga tolong dia cepat. Orang yang berlambat-lambat sama Tuhan. Sayang sekali. Orang itu pasti mengalami banyak kecolongan. Ayat tiga. Seterus-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Ini perasaan sejujurnya Daud. Banyak orang memerangi aku dengan sombong. Saya rasa dia tidak besar-besarkan masalah. Ada orang, tipe orang yang suka gede-gedein gitu ya. Kalau dia mengalami sesuatu, dia merasakan paling apa-paling apa. Tapi kalau Daud saya percaya. Karena memang dia itu mundur kena, maju kena. Kiri kena, kanan kena. Banyak orang memerangi aku itu maksudnya segala pihak. Seperti yang saya katakan tadi. Saudaranya sendiri pun mengkhianati. Suku-suku Israel memihak ke Saul. Saul itu memburu dia seperti buronan hewan. Tapi waktu dia lari ke luar negeri atau ke luar kota. Ketemunya Filistin di mana-mana. Daud merasa dia tiba-tiba jadi minoritas atau dia sendirian. Waktu itu dia ditangkap oleh orang Filistin di Gat. Dia sendiri. Kawan-kawannya tidak di sana. Mungkinkah ini sebelum zaman Adulam waktu dia masih on the run. Dan waktu dia sedang melarikan diri. Nanti dia ketemu sama rekan-rekan dalam permasalahan yang dia didik dan dia muridkan. Lalu keluarlah 400 orang gagah perkasa di Adulam. Itu nanti-nantinya. Tapi waktu dia ditangkap di Gat, dia sendirian. Dia merasa seluruh dunia mau telan dia. Dia merasa masalahnya lebih besar daripada yang dia sanggup tanggung. Karena itu dia datang kepadanya yang sanggup menolong di Daud. Dia berkata bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Daud naik banding waktu dia berdoa. Dia merasa kalau saya ini dikepung di dunia. Saya harus minta tolong sorga. Kalau Anda merasa outnumbered on earth. Atau jika Anda merasa seperti seolah-olah Anda dikepung oleh semua di dunia ini. Dalam doa, Anda tidak akan merasa sendirian. Setiap kali saya merasa sendiri. Waktu saya berdoa, saya merasa tiba-tiba yang menyertai saya lebih banyak daripada yang menyerang saya. Bahasa Inggrisnya gini ya. Waktu saya merasa sepertinya saya satu lawan satu juta. Saya cepat-cepat naik banding sebelum saya depresi. Karena paling bahaya adalah orang lonely kalau keterusan itu bisa depresi. Waktu saya berdoa. Doa itu membuat dalam spirit roh kita, kita merasa seperti ramainya. Seperti ramainya dunianya Tuhan. Waktu saya berdoa itu saya merasa bahwa seluruh malaikat yang bersama dengan Tuhan itu di pihak saya. Setiap kali saya berdoa, sebelum dan sesudah saya berdoa itu ada beda. Ini bukan main perasaan. Tapi perasaan pun tidak bisa menyangkali. Orang yang berdoa gak pernah keluar exit doanya. Merasa dirinya kalah. Gak pernah. Setiap orang masuk ke lorong itu. Susah banyak orang tidak mau ke situ. Orang lebih suka pakai kekuatannya sendiri, kendalikan kemampuan. Tapi kalau kita masuk ke lorong yang dihindari orang yaitu doa. Get some money dengan Tuhan Yesus sendirian. Gak ada orang keluar dari lorong itu merasa dirinya adalah korban. Aneh tuh masalahku masih ada. Tapi aku udah merasa seperti lebih dari pemenang. Seperti kata Elisa terhadap Gehasi. Celikan matanya Tuhan. Supaya bisa melihat bahwa yang menyertai dia. Kereta yang berapi-api dengan kudanya yang berapi-api pula. Itu lebih banyak daripada semua musuh yang mengepung kami. Tahu gak? Doa itu kedengarannya. Aduh bosen aku di kamar sendirian. Kalau doa privat ya, pribadi. Doa rame-rame pun kadang-kadang kita merem kan tutup mata. Kita gak saling liat-liatan fokus kita ke Tuhan. Tapi setiap kali kita doa, kayaknya sepi. Padahal doa itu ramai sekali. Waktu kita berdoa, kita masuk dalam dunianya Tuhan. Dan dunia Tuhan itu mulia. Tiba-tiba musuh yang kita lihat besar seperti goliatnya jadi kecil seperti belalang di mata kita. Rasanya, ah, ternyata bukan aku yang sendirian. Tapi kalian yang terkepung, bukan saya. Luar biasa gak? Itulah rahasia doa. Iman itu tidak menghapuskan rasa takut. Iman itu bisa bertumbuh di tengah rasa takut. Lebih besar daripada pohon takut. Dan waktu iman itu jadi besar, bersarang semua burung kita bisa kuatkan orang lain. Jangankan kuatkan diri sendiri. Orang lain pun ditegukan karena kita. Dan waktu iman kita kuat, besar, kita melihat, eh, ternyata. Yang tadi aku lihat gede sekali itu ternyata hanyalah brokoli. Pernah gak waktu kita kecil, ketika kita SD contohnya sekolah, kita melihat guru kita itu besar gitu ya. Besar sekali, bapak siapa gitu. Gemuk besar. Waktu kita sudah dewasa, kita reuni, ada guru-guru SD kumpul kembali. Hargai dan hormati guru ya, itu pekerjaan mulia. Saya pernah loh ketemu dengan guru saya waktu SD dulu, saya lihat dia besar sekali. Tapi karena saya tinggi kan, saya lihat lagi, saya ketemu lagi. Ternyata bapaknya kecil. Waktu kita bertumbuh, kita lebih besar dari rasa takut kita. Iman itu bisa tinggal satu kamar sama rasa takut. Kita tengging-tenging rasa takut gak pergi. Kalau dia gak pergi, itu berarti bukan setan. Itu perasaan. Biarkan. Tumbukan aja imanmu. Lama-lama rasa takut itu bukan pergi. Rasa takut itu malu sendiri. Tapi janganlah tumbukan iman itu bukan semalam ya. Oh, ketika saya butuh sesuatu baru mau bertumbuh. Gak begitu. Bertumbuh itu pelan-pelan tiap hari. Mana ada pohon di depan rumah itu. Tiba-tiba besar di situ. Itu berarti dicangkokkan. Waktu kita kecil, kita lewat terus. Tiba-tiba kita gak tahu aja waktu kita besar. Tumbuhnya sama-sama. Itu pohon sudah ada di depan rumah. Kapan tumbuhnya, kita juga gak tahu. Karena dia tiap hari bertambah tinggi. Iman itu jangan dicari. Jangan kita baru kelola ketika kita membutuhkannya. Ada gak ada kebutuhan dan keperluan. Ada gak ada pencobaan. Kita harus komitmen bertumbuh dalam iman kita kepada Yesus. Mari kita lihat ayat keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Tunggu dulu. Setengah kalimat ini mengganggu saya. Waktu awal mula saya membacanya. Waktu aku takut. Waktu saya lihat siapa penulisnya. Daud. Daud masa takut? Yang bener aja. Dia itu pembunuh Goliat. Sebelum Goliat dia bunuh beruang. Dia bunuh singa. Singa-singa zaman dulu itu. Singa di Yehuda. Singa-singa zaman purbakala lebih besar dari singa hari ini. Dan dia membunuh beruang dengan tangan hampa. Masa dia tahu sih apa arti kata takut? Gak ada orang itu yang tidak punya rasa takut. Tidak ada. Saya pernah punya teman ya. Lucu. Wah dia itu segalanya gak takut. Mau bungee jumping. Yang adventurous. Yang petualangan gitu. Yang lompat dari atas. Di tali. Di kaki. Wah. Jatuh puluhan meter. Gak takut sama sekali. Tapi dia takut apa tau gak? Dia takut jarum. Suntik. Wah kalau mau disuntik. Aduh. Lucu. Lucu. Kelihatan kekana-kanaannya. Waduh. Dan dia menawar-nawar. Jangan kalau bisa ada jalan lain segalanya. Apapun gak takut. Jarum kecil dia takuti. Cuman teman saya itu lucu. Teman saya tidak pernah. Nah dia juga menertawakan rasa takutnya. Tapi ada orang di hidup ini yang gak mau ngaku sih. Orang yang paling stres adalah orang yang mau membuktikan pada dunia bahwa dia gak takut apa-apa. Gak usah lah. It's okay to admit your fear. Gak apa-apa loh mengakui rasa takut. Saya juga punya rasa takut. Rasa takut. Itu normal. It's okay to talk about your fear. Gak apa-apa untuk mengakui rasa takut kita. Bahkan membicarakannya. Apalagi membicarakannya ke Tuhan. Malah menurut saya keintiman dengan Tuhan tercapai. Kalau kita bisa belak-belakan. Saya rasa hidup saya pun belum sampai titik itu. Hubungan saya dengan Kristus. Kedepan saya mengantisipasi untuk Lebih banyak membicarakan rasa takut saya waktu saya privat dengan Tuhan. Saya punya lah rasa takut-takut saya. Takut ini, takut itu. Kekhawatiran itu ada. Tapi Tapi saya tidak mau itu menjadi penghalang. Boleh ada di dalam hidup saya, dalam pikiran saya, tapi tidak boleh dominan. Tetap yang harus mendominasi adalah iman. Jadi menurut saya doa tidak hanya diisi dengan pujian. Doa itu harus diisi dengan kejujuran. Saya sarankan kalau Anda berdoa secara pribadi, kalau ada sesuatu rasa takut yang mengganjal, utarakan kepada Tuhan. Tuhan, aku takut begini, begini, begini. Nanti Tuhan itu tertip sekali. Tuhan itu setia. Nanti bisa-bisa saja hari-hari itu, minggu-minggu itu, kotbah atau apa, atau dari sharing orang, atau renungan harian. Tiba-tiba Tuhan akan address dan Tuhan mulai akan berbicara tentang rasa takutmu itu. Tuhan tidak menolakmu karena engkau takut. Tapi Tuhan akan mendidikmu dalam rasa takutmu. Supaya bisa mendapatkan perspektif ilahi di dalamnya. Nanti ke depan nanti saya mau lebih banyak membicarakan sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kasih Kristus bertambah dalam hidup saya. Karena di mana ada kasih, di situ dilenyapkan ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi Daud tidak berkata, aku tidak boleh takut. Tapi dia berkata, kalau aku takut, aku ini menaruh percaya kepada Tuhan. Jadi rasa takut dan iman bisa berada di dalam pikiran yang sama. Tapi, janganlah kau mau dikalahkan oleh rasa takutmu. Pastikan iman yang bertumbuh. Nah sekarang kuncinya, gimana iman bertambah. Kita lihat ayat 5. Kepada Allah yang firmannya ku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 4 dia takut. Ayat 5, imannya lebih gede daripada rasa takut. Gimana? Penjelasannya di mana rahasianya? Kepada Allah yang firmannya ku puji. To God whose word I praise. Kepada Allah yang firmannya ku puji. Jadi iman bertumbuh lewat pendengaran firman. Saya tambahkan di sini. Iman bertumbuh lewat firman yang diwahyukan. Makanya jangan hanya baca Alkitab. Kalau mau iman kita jadi besar. Kita harus punya disiplin untuk merenungkan firman. Firman itu baru keluar gisinya waktu dikunyah. Seperti permen tertentu ya. Saya penamakan permen yang di dalamnya ada rasa pedesnya. Tapi pada waktu dikunyah. Cis, keluar zatnya. Firman itu yang terbaik. Untuk menumbuhkan iman kita itu waktu dia direnungkan. Kepada Allah yang firmannya ku puji. Itu gak hanya dibaca lalu. Sambil lalu lalang. Dibaca sebagai sampingan. Tapi dibaca sebagai menu utama. Firmannya ku puji itu berarti kuagungkan. I adore your word. Aku sangat mengeluhkan firmanmu. Aku sangat menginginkan. Seperti makan itu pelan-pelan dirasakan gitu. Bukan habiskan cepat-cepat tetapi dirasakan. Jadi iman itu timbul through revealed promises ternyata. Melalui janji-janji Allah yang dikunyah. Janji-janji Tuhan yang diwahyukan. Waktu kita baca dia jadi informasi. Waktu kita pikirkan sungguh-sungguh renungkan konsentrasi. Gak hapean. Gak sambil ngobrol sama orang di tengah-tengah keramaian. Bolehlah baca Alkitab di tengah-tengah keramaian. Saya tetap merenungkan firman di mana-mana. Tetapi firman utama dalam hidup saya yang sebagai nutrisi setiap hari. Nutrisi pertama setiap hari itu saya renungkan sendiri. Tanpa ada siapa-siapa kecuali roh kudus di dalam ruang doaku. Kadang-kadang ruang doa itu gak ruang doa sungguhan. Waktu saya pergi berlibur sama keluarga. Di zaman ketika anak-anak masih kecil semua tinggal sekamar. Saya ke WC, ke toilet. Saya tutup toilet seatnya, saya berlutut di bathtubnya, di tempat bak mandinya. Saya berdoa di situ. Dan saya baca Alkitab sebelum seluruh keluarga, anggota keluarga yang lain bangun. Dan saya baca satu-satu. Saya baca dengan suara saya sehingga telinga saya bisa dengar. Saya kunyah, saya kunyah. Janji-janji Tuhan yang masuk dalam diri saya. Yang saya renungkan dan dibahyukan roh kudus perlahan-lahan. Itu yang menumbuhkan iman. Bukan hanya itu. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Pertama, melalui revealed promises. Kedua, melalui revealed character of God. Atau melalui karakter alai yang diwahyukan. Waktu baca Alkitab. Jangan hanya baca, oh janjinya apa untuk aku. Pelajari karakter Tuhan. Dari kejadian sampai wahyu, ngomong apa soal Yesus Kristus. Setiap kali baca Alkitab ya, kejadian sampai wahyu. Karena Yesus itu penggenapan Taurat. Dia datang untuk mengenapi hukum Taurat. Bukan untuk meniadakannya. Jadi dari ketiap kejadian, keluaran imamat, bilangan ulangan seterusnya. Kitab Nabi-Nabi, kitab amsal, pengkotbah, kitab hikmat. Semuanya itu, talk about Jesus. Semuanya itu tentang Yesus. Apalagi penjanjian baru. Pikirkan karakter apa. Di dalam cerita yang kau baca atau ayat-ayat tersebut. Termasuk yang hasta-hasta, sentimeter-sentimeter, pakunya, bahannya. Saya bisa langsung menerbak. Waktu saya baca itu. Meskipun saya harus bacanya disiplin satu persatu. Nggak boleh lompati karena ini firman Tuhan. Meskipun saya nggak perlu cari maksud atau arti rahasia dari setiap ayat. Karena itu hanyalah informasi tentang ukuran-ukuran. Waktu saya bacakan. Saya mendapatkan sesuatu bahwa Allah ku itu teliti ya. Kalau sama kemah aja begitu detil. Apalagi sama hidupku. Tentang jodoh saya, masa depan, karir, pekerjaan. Sikap hati saya hari ini berkenan atau tidak. Pertemanan saya, perkawanan. Agenda setiap hari. Kebetulan yang terjadi. Saya nanti ke kiri atau ke kanan. Apakah rencana saya atau ada rencana Tuhan lebih tinggi yang terjadi hari ini? Jam berapa saya di mana? Kalau Tuhan sama kemah tenda aja begitu teliti. Apalagi sama anak-anaknya. Kita belajar dari Kristus kan. Lima roti, dua ikan dibela-bela lima ribu orang makan. Sudah kan? Enggak. Dua belas bakul. Berapa muridnya? Dua belas. Masing-masing kasih satu bakul. Karena mereka nggak nginep di hotel. Mereka semua pulang ke kampung halaman. Murid-murid Yesus itu punya rumah semua. Yang sekota sama Yesus cuma Petrus, di Kapernaum. Tapi yang lainnya punya tempat sendiri-sendiri. Masing-masing ditapau, dikasih bungkusan pulang. Itu keranjang roti untuk keluarga dan family. Tuhan itu mikirkan siapa belum makan. Coba kalau Anda pikirkan seperti itu. Kalau kita baca, iman kita tumbuh. Lain kali kita ragu. Firman itu yang menopang kita. Nggak mungkin Tuhan teledor atau lupa sama saya. Tuhan ku teliti. Kalau saya ngomong Tuhan teliti, mungkin 10 tahun lalu saya baca, baca hasta-hasta itu udah masuk ke dalam diri saya. Waktu saya hadapi tantangan hari ini, rasa takut saya tidak menjadi-jadi. Rasa khawatir, rasa curiga. Begitu caranya. Reveal promises, reveal character. Janji yang diwahyukan, karakter Allah yang diwahyukan lewat firmannya. Lalu kalimat berikutnya itu seperti nantang. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Udah nggak relevan. Ayat 4, imannya pas-pasan. Ayat 5, imannya sudah jadi pohon raksasa. Yang namanya rasa takut jadi brokoli. Saya kasih tiga poin ini sebagai rangkuman apa yang kita pelajari. Iman di tengah rasa takut. Satu, kalau ada masalah, segera cari Tuhan. Jangan ditunda. Nah, itu dia. Kita itu banyak kecolongan waktu. Dan dengan waktu, kita banyak kehilangan kesempatan. Kalau kita bisa belajar dari kebenaran, ngapain belajar dari kesalahan, ya kan? Kalau kita dalam masalah, lekas. Cari siapa? Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Waktu masalah, cari Tuhan. Jangan ditunda. Do not procrastinate. Jangan muter-muter di padang gurun. Buang-buang waktu, buang-buang energi. Dua, rasa takut itu tidak dosa. Jadi jangan ditolak-tolak, nggak apa-apa. Yang penting respon hati kita. Fear is not sin. Tapi kalau rasa takut itu kita nggak berbuat sesuatu, dia biarkan dominasi. Dan ketika dia jadi dominan, dia menjadi spirit of fear, menjadi roh takut. Dan disitulah semua penyakit masuk. Harusnya kita lawan dengan roh iman. Tiga, iman timbul dari janji yang diwahyukan serta karakternya. Tangkap itu. Saya bersyukur ketika mengalami masalah. Bukanlah waktu saya mengalami suatu tantangan masalah atau apa. Dua, tiga kalilah. Boleh katakan dalam hidup saya, saya mengalami masalah yang hidup atau mati itu. Dan saya mendapatkan waktu saya sudah terjebak dalam suatu situasi atau suatu keadaan. Untungnya imanku sudah kubangun pelan-pelan bertahun-tahun. Jadi waktu saya hadapi itu, nggak ada pompa-pompa iman. Aneh ya, takut ya takut. Sedih ya sedih. Tapi nggak goyang. Seperti angin itu menerpa. Dia sempat untuk terbelok-belokkan namanya perasaan. Perasaan itu kan fluktuatif. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang teguh, yang kokoh pada fondasi. Sehingga pohon hidup saya itu cuma bisa ditiup kiri-kanan sedikit-sedikit aja. Nggak ada sama sekali tanda-tanda akan tumbang. Bisa rasa kuat gitu menghadapi pencobaan, menghadapi segala keadaan. Bahkan tak sering, tak jarang pula, malah bisa menguatkan orang lain. Dalam situasi yang nggak mungkin biasanya kalau menerpa orang-orang pada umumnya. Saya kuatkan orang-orang yang lain. Dan itu bukan saya ada-ada atau buat-buat. Itu alami. Saya baru menemukan rahasianya. Celakalah orang. Kalau dia itu baru cari Tuhan ketika dia dalam permasalahan. Kasian orang-orang yang masuk rumah sakit atau divonis tertentu, baru setelah itu bereskan hubungannya dengan Tuhan. Atau ketika dia mengalami suatu tantangan atau pukulan, atau suatu musibah yang diizinkan, lalu dia setelah itu baru dia mau betul-betul pupuk dirinya dengan firman. Ya bolehlah lebih baik telat daripada tidak sama sekali, tetapi agak terlambat. Berbahagialah orang yang imannya tumbuh dalam segala keadaan. Apapun keadaan yang menimpannya, Dia selalu siap. Saya harap ini menjadi pesan Tuhan yang Anda lakukan. Iman di tengah rasa takut. Anda tidak perlu takut. Sebab Allahmu lebih besar dari segala sesuatu. Berimanlah kepada Tuhan. Imanmu itu akan menghasilkan sesuatu yang tidak kau duga sama sekali. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapak Putra dan Rauh Kudus. May God bless your faith. Biar Tuhan memberkati pertumbuhan ilahi. Dalam nama Yesus di dalam dirimu. Haleluya. Amen. Terima kasih.